Hai ketemu lagi di channel Dapur Kitty kali ini kita akan memasak daging bumbu tari yang dicampur dengan temang bumbu-bumbu yang harus kita siapkan adalah bawang merah bawang putih ketumbar kemiri kunyit jahe dan lempuas serta dua batang serai untuk setengah kilo daging dan setengah kilo kental ini adalah bumbu-bumbu halus untuk memudahkan sebenarnya kita lebih baik memblender tapi karena saya lebih suka diulek maka saya akan mengulek bumbu-bumbu halus ini setelah bumbu selesai kita haluskan dan ini nanti kita geprek saja ya maka kita siapkan kompor setelah bumbu siap dan wajan sudah kita panaskan maka kita kasih minyak goreng secukupnya secukupnya saja ya minyak gorengnya setelah minyak panas maka kita cepukan bumbu yang sudah dihaluskan gaya enak 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 setelah mulai mendidih maka kita cemprungkan serai yang sudah digeprek dan laos yang sudah digeprek aduk-aduk hingga karun dan kita biarkan sampai bumbu masak setelah bumbu sudah kering seperti ini maka kita campurkan bumbu kari mariam sebanyak 1 sendok makan mulai kita tabur ya ini bumbu kari mariam setelah kita siapkan air untuk merebus daging setelah mendidih maka kita cemplungkan daging yang sudah dicuci dan kita biarkan sampai dia mendidih setelah wanginya keluar maka kita cemplungkan daging yang sudah direbus tadi lalu kita aduk-aduk setelah itu kita cemplungkan kentang yang sudah dipotong-potong seperti tadi setelah itu kita tambahkan kuah santannya sebelumnya ini ada dimasukkan kuah daging yang dari rebusan tadi setelah itu kita tambahkan garam secukupnya minat i selanjutnya kita tambahkan Ki Shin secukupnya Aduk kembali Setelah itu kita tutup dan kita biarkan sampai mendidih dan tercium arom-arom Masa kari daging bersama Dapur Kiti hari ini telah selesai Dan siap untuk disantap Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya